Intro Sering merasa haus, sering buang air kecil terutama di malam hari, sering merasa sangat lapar, atau berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Nah, bisa jadi Anda mengidap diabetes militus. Namun jangan khawatir, kali ini kita akan mengulik lebih jauh tentang apa sebenarnya diabetes militus, dan bagaimana mencegahnya. Simak penjelasan Dr. Citra dari Pukes Mastaba, Kota Lubuklinggau. Sering merasa haus, di mana terjadi meningkatan kadar gula darat di dalam tubuh, biasanya dilakukan pemeriksaan kadar gula darat sewaktu pada saat itu, serang lebih di atas 200, dan di atas belitus. Jadi, karena gaya hidup yang salah, jadi sebaiknya kita harus dikurangi makan-makan manis, terus ya, terus olah kagal teratur, makan-makanan yang sehat ya, banyak makan buang, banyak makan sayur, banyak banyak. Usia yang paling sering itu dari usia 35 tahun atas sampai usia 60 tahun. 35 hingga 60 tahun. Itu ketika memang, maksudnya kalau tidak disibili, risikonya bagaimana? Karena diabetes matus ini kan apabila tidak dilakukan pengobatan secara baik, bisa menyebabkan komplikasi, bisa keinjak, jantung, dan sistem sarang. Kepatangan diabetes matus ini pada pasien-pasien yang sudah dicurigai ada di jala diabetes matus, di mana di jala diabetes matus itu ada tiga, yang paling sering yaitu sering kencing terus, biasanya pada malam hari, terus lapar terus, dan haus terus. dalam bahasa dokteran yang selalu adalah polidipsi, polifagi, dan poliuri 3B. Nah, untuk pasien-pasien yang menikmati di jala di sebelum, kan ada beberapa kejala tambahan seperti kayak susah tidur, gatal-gatal, terus tidak disini-sini, terus biasanya ada juga yang kalau pagi hari nangkep terus, gitu. Nah, untuk pasien-pasien yang sudah terdiap nusah, diabetes matus dari di jala tadi, dan pengurus alam barterium, dua darah di atas 200, terus berarti pasti diabetes matus. Untuk pengobatan diabetes matus, itu yang paling penting adalah, yang pertama harus pola makan dulu yang dirubah. Jadi, hindari dulu atau mengurangi makanan-makanan yang manis, itu yang paling penting. terus yang kedua adalah, masing-masing diabetes matus itu yang paling penting mereka patuh minum obat. karena pengobatan diabetes matus itu harus dimakan teratur obatnya, sesuai dengan berusaha anjuran dokter. Dan yang paling penting adalah, pencegahan dari pola makan itu sendiri. Pola makan dan makanan obat itu obat yang teratur, biar tidak terjadi efek samping dari diabetes matus. Insya Allah mudah-mudahan, dengan perubahan bola gaya hidup, sama makanan obat teratur, diabetes matus bisa disemukan. kalau untuk kermoda sendiri, boleh-boleh saja. Tetapi, medis tetap jalan. Yang paling penting sih, utama adalah pengobatan yang dianjurkan lebih ketat. Jadi, minum obat teratur. Artian, beberapa pasien kan bilang, kok minum obat kencing manis itu setiap hari sih, bosen gitu. nanti takutnya kena ginjal. Jangan salah kelihatannya. Justru, pengobatan itu yang kita ambil adalah manfaatnya. Itu setiap obat, pasti ada efek samping. Tetapi kan sedikit. Yang kita ambil itu adalah manfaatnya bukan. Ini justru, apabila tidak memakan obat, bisa menyebabkan efek samping ke organ-organ lainnya. Seperti yang kita ketahui, karena kencing manis ini penyebab manis sering adalah daya hidup yang salah. Jadi, yang harus kita juga adalah itu bahagia hidup kita itu. Terus, jangan pernah takut untuk mengecek kesehatan. Apabila kita sudah ada gejala, kayak kencing terus, harus terus lapar terus, segera-segera beriksa, kemudian terdekat atau ke rumah sakit. Jangan takut, karena diabetes yang lebih sembunyi, sangat mudah untuk bisa disebutkan. Tim Harian Pagi Lingkau Post Channel mengabarkan.